Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nabi Terima kasih 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 Merasa merupakan Padahal kita tidak merupakan Hanya merubah baju dari penjajahan fisik menjadi penjajahan Bayi sistem Sistem apa itu? Sistem angka-angka Sekarang kita digitalisasi Kalau dulu apa? Sistem ekonomi Lewat apa? Bayar pajak Setiap Naik ke presiden pasti Pajak utang makin besar Tidak ada satupun Yang sampai sekarang Mampu menyelesaikan utang itu Kenapa? Karena memang Maunya begitu Supaya kita Tidak bisa Mereka Tapi percaya Tuhan selalu memberikan kemerdekaan Bukan karena benda fisik Jadi bagi-bagi Bagi orang-orang Bagi siapa itu jiwa-jiwa yang masih mengenalkan benda fisik Dia adalah orang-orang yang tidak merdeka Sayang Kita sudah dimerdekakan Makanya Tahuilah kebenaran Karena kebenaran itu yang akan Memerdekakan kamu Sekali lagi Kamu harus tahu kebenaran Kita harus tahu kebenaran Karena kebenaran itu Lah yang memberdekakan kita Amin Amin Kalau kita sudah tahu kebenaran Tapi kita tidak Tidak Mau mendengar Tidak Mau mengenalkan kebenaran Maka Cerakalah Mereka adalah Bukan sihir yang dipakai oleh Firaun Mereka juga menentang kebenaran Akal mereka Bobrok Banyak diantara kita Bobrok Sudah ditahu Kasih tahu kebenaran Tetap Ini firman Tuhan Bukan saya Bobrok Tidak ada gunanya Dikasih otak Taman Tuhan Tapi otaknya Tidak bisa menjadi Tidak bisa memproses Kita Dan Iman mereka tidak Tahan uji Ini yang akan terjadi Iman kita tidak Tahan uji Apabila kita Takut dengan angka-angka Kita takut Tidak makan Makanya Sistem dunia Kita disuruh sekolah Untuk Beli ijazah Kenapa saya bilang beli? Karena tidak semua orang memperolehnya Dengan benar Ya Bahkan kita Saya pun Ya Ya bayar sekolah Untuk dapat satu lembara kertas Setelah itu Datang ke orang Ramal dong Kupunya ijazah ini Lu mau bayar berapa? Kita Ketika kita pasang harga tinggi Orang tahu Ini yang diterima Dan sebagainya Apa itu namanya? Budap Jadi kita sekolah untuk menjadi Budap Dan itu adalah sistem Kursi yang sudah dibangun oleh dunia ini Supaya kita tergantung dengan Angka Setiap bulan Kaji Karena kita selalu Karena sejak sekolah kita dibangun konsep seragam Makanya benar seragam Kalau gak seragam Maka kamu bukan temen Saya Gitu Makanya Pak Pendeta kan seragamnya kan Seragam begini-gini yang apa Ada putih-putih itu Saya gak tahu dari mana referensi Terus di sekolah Semua Semua pakai badge Untuk mengenal ini Ternyata itu adalah doktrinasi untuk membuat apa? Terbangun Terbangunlah Kita takut untuk tidak seragam Kita takut saat ini Kita takut menyampaikan kebenaran Karena nanti apa? Akan dianggap Melawan arus Karena padahal arus itu Sedang masuk ke dalam Kebedaan Hanya karena kita takut Kita mau ikut ke situ Saya berharap Bapak ibu yang hadir Di tempat ini Segera keluar dari konsep seragam Jangan takut menyampaikan kebenaran Berapapun harganya Walaupun dunia ini menguncilkan Tetaplah bertahan Karena Bapak kita adalah Allah yang setia Berikutnya Tapi mereka sudah pasti Tidak akan lebih maju Karena seperti dalam Yang presiden yang pres Kebodohan mereka pun Nyata bagi semua orang lanjut Sudah dekat Yang maksudnya terbatas Dan akan segera terwujud Wahyu tiga ya tiga Cepat Karena itu ingatlah Sekali lagi Karena itu ingatlah Bagaimana engkau telah menerima Dan mendengarnya Nah seperti yang saya sampaikan Menerima dan mendengarnya Turutilah itu Turutilah itu Tapi kita gak mau nurut Kenapa orang gak mau nurut Kok kita mau nurut Dengan yang salah Tapi yang bener Kita gak mau nurut Kenapa kita ikut Aturan manusia Takut dengan aturan manusia Tetapi tidak takut Melanggar perintah Tuhan Coba tanya Kenapa kita jadi begini ya Kenapa kita takut dengan manusia Perintah manusia kita ikuti Perintah Tuhan kita Tidak takut Berapa banyak disini yang tidak takut Dengan perintah Tuhan Berapa banyak disini yang Takut dengan perintah Tuhan Ayo Bapak lihat kan mata saya lihat kemana Takut dengan perintah Tuhan gak Itu tadi saya ngomongin perintah Tuhan Jangan Jaga nafas Allah Bapak sekarang ada disini sebentar Itu pakai nafasnya Allah Jangan diambil Ketika pulang Catat kata-kata saya Saya tidak menemukan Tapi kadang-kadang manusia perlu bukti Ketika dia tidak tertip dengan apa yang Tuhan inginkan Dia tunggu buktinya Dan banyak Terjadi seperti ini Karena buat Tuhan Dia tidak melihat jumlah Buat apa banyak Tapi kalau dia tidak setia Tuhan melihat kualitas Bukan melihat jumlah Turutnya itu dan bertobatlah Karena jika engkau tidak berjaga-jaga Aku akan datang seperti pencuri Dan engkau tidak tahu Pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang ke barang Aku akan datang seperti pencuri Bisa Kedatangan di ayat dua kali Atau Hari Tuhan bagi kita Sudah datang Kita harus melewati kematian fisik Atau Kita tinggal berganti dengan tubuh kemuliaan Hanya dia yang tahu Jangan main-main dengan itu Waktunya sudah sangat singkat Tanda-tandanya sudah jelas Tahun 2001 Sampai tahun 2030 Ini adalah proses Mereka akan menggenapi Tahun 2030 sudah masuk kita sepanjang zaman baru Siap-siap Tanda-tandanya sudah jelas Tahun depan kita sudah tidak pakai ruang untuk kertas Mobil kita dijiring untuk pakai mobil listrik Dan disitu komputerisasi Komputerisasi butuh internet Internet butuh kursa Internet yang mati Mampus Sekarang aja Buffering internetnya sudah bau ya Ya Kalau ibu mogok dimana Bapak mogok dimana Sama-sama mogok Nggak bisa tolong-nolong Kenapa? Sama-sama sudah di shut down Beda kalau sekarang masih ada pilihan Pilihan Itulah kalau pilihan Free will Itu adalah karena bebas yang Tuhan terima Kalau sudah mandator Itulah maunya iblis Harus pilihkan Ya Jadi kalau Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk Tunduk kepada dia Dia hanya menyampaikan dengan kasih Tapi kalau sudah memaksa Harus pakai nakut-nakutin Bukan dari Tuhan Amin Hal yang harus tegas sampaikan Bukan dari Tuhan Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menakutkan Tapi Tuhan yang membuat kita Damai sejahtera Jadi kalau hati kita damai sejahtera Itu artinya Tuhan tubuh kita adalah baik Jangan disempitkan pemahaman baik Allah Cinta makan uang Merusak baik Allah Jadi banyak itu cinta Kalau cuman makan ini Apa itu Dendam itu merusak baik Allah Merusak baik ropulus Merusak buah-buah rop Jadi banyak Cuman kan seorang ini di gereja Lagi ajarin itu Saya gak diajarin itu Kita gak diajarin Cuman dibilang Oh kamu kalau ini minuman keras Ini, ini, itu Enggak Kinta makan uang Dendam Ya, rebutkan duit Apalagi Jelek-jelekkan Apa, saling menjelekkan Itu Apa namanya Itu juga harus sampai tahun Karena di dalam hal tidak ada kebencian Yang telah kasih Menyampaikan kebenaran harus Berapapun harganya Walaupun dibenci Karena Yesus bilang Aku juga Aku sudah mengalami terlebih dahulu Jadi kamu nyontoh aja Diem Kopi pasta aja Ikutin aja Tikul saling setiap hari Agak cepat saja Pesannya Kesudahan Proses menuju akhir Bagian akhir Itu ada dua Peringatan Dan Penghiburan Lanjut Bukan Peringatan Pesannya Dalam kehidupan manusia Ini pesannya apa Kita hanya harus hidup sesuai dengan Genda kalah Silahkan di foto Nanti dipelajari sendiri Karena waktunya Karena terus yang kedua Penghiburan Pesan untuk kita apa Karena akan berakhir segala penderitaan Ayatnya ada Nanti silahkan dibuka Saya hanya kejar-kejar waktu Kalau mau undang saya Jangan bosen Karena saya Lima jam saya gak capek-capek Dan saya gak makan-makan Saya makan satu kali sehari Saya tidak akan kapan Karena saya makan firman Allah Amin Bapak ibu juga harus begitu Dan harganya murah Gak bikin baju terus Sampai bajunya sopek Betul Cerangan gak bikin Pakai satangan dulu Bukan momen penderitaan Saya mau ngasih tau Bahwa masuk Makanlah Sepuluh jam sekali minimal Kalau Bapak makan minum sekali Jangan adalah kompesitas Serius Darah Akhirnya Bapak perlu ke Biomarma Prodia Sampai disana Bapak punya gula Ini gini gini angka lagi kan Angka Terus gimana dong Oh iya kasih Ini Tapi ibu bayar bagi anda Terus ya angka terus Sadar gak? Buh mampu mati gue 200 Ini imannya kelangga juga Udah nih jangan ngukur Cuk 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 Gak usah apa-apa Bukit uangnya tini apa Jangan ada naik Udah santai aja Damai sejak Kalau ada kanker Karena kanker bisa Selesai dalam waktu sekejap Karena Yang membuat kita kanker apa enggak Tubuh kita sendiri Kanker itu adalah Sel yang mengembang secara liar Seperti apa? GMO Genetik Mutant Organiser Seperti buah-buah yang di Thailand itu Itu pakai teknologi genetik mutant organiser Dia mengembang ngede Nah ketika kita menerima What we are What we eat Ketika kita masuk itu Dia mengembangkan itu Lalu mereka sebut apa? CA Cancer Tumor Berarti yang bikin tumor itu Kita sendiri Stress Cuk bapak Gitu Jangan stress Tubuh kita sendiri ya Apa? Tubuh ini bagaimana kita Coba begitu bapak pikir stress Perut itu gak enak Asam nambung naik Tubuh kita ini cuma perlu apa? Tetap jadah Di posisi basah Alkalib Udah aman Cuma gitu doang Nah mereka mainin apa? Basah Asam Begitu asam? Nah aduh Asam itu racun Jadi jangan banyak makan yang asam-asam Jangan banyak makan yang minyak-minyak Sebenarnya penyakit Apa? Kelemahan tubuh kita Kita yang bikin rumah Yang membuat kita alkalib Makanya ada baterai L Alkalib Itu ya Cuma kan yang enak-enak Itu ngejebak kita Kita makan harus rebusan Datang ke mana apa? Ke air tracer Setelah saya tahu Ternyata itu plastik Semua yang kita makan Terus Mana tadi ya? Nah itu Sesuai dengan kalian Nah Penghiburan karena akan berakhir Segala pergeritaan yang kita alami Akan berakhir sebentar lagi Itu Kesudahan ini Besisnya ada penghiburan dan Peringatan dan penghiburan Peringatan Kita akan mengalami seperti tadi Tapi Pesannya Kita harus hidup Dekat dengan Tuhan Dan hidup kudus Mengikut dikelah Tuhan Penghiburan karena akan segera berakhir Penderitaan ini Tergantung kita beresponnya Kita berespon happy apa tidak Waktunya terbatas Dan akan segera terwujud Nah pesannya apa? Karena hari Tuhan Akan datang seperti Pencuri Buka nanti ayatnya Saya sudah siapkan Ini untuk mempercayai waktu Nah terakhir Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Nanti silahkan di foto Buka sendiri Tapi tidak apa-apa Bu Ibu tidak bayar Tidak bayar Argo Tadi mau ngajak makan Kalau ngobrol mau Tapi kalau tujuannya hanya makan Mendingin doa Kali ini mari kita sama-sama latihan Karena segala sesuatu itu dilatih Cara untuk membuat kita tahan Itu melatih diri secara berulang-ulang Seorang karateka Seorang jago apapun juga Seorang jago piano Dia hebat Dia mahir karena latihan Nah Dengan Menyembahku dalam roh dan kebenaran Roh itu apa? Jiwa kita terhubung dengan dia Internet kita terhubung dengan dia Kebenaran apa? Jangan salah Jangan salah tower Towernya harus Yosrohansia Itu Jadi banyak orang menyembah Towernya beda Towernya harus Yosrohansia Roh dan kebenaran Nah Sikap orang percaya Harus mampu menguasai diri Udah ngerti semua ini Yang kedua Tetaplah tenang dalam jalan apapun Udah ngerti semua ini Selantiasa dalam sikap doa Persoalannya Jangan jadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan semangat Tapi harus terimplementasi di dalam setiap Aliran darah Tarikan nafas Regenerasi sel di dalam tubuh kita Baru kita bisa menjadi Seperti dia Karena di dalam darah kita Ada DNA nya Yosrohansia Itulah kenapa Di akhir-akhir zaman ini Dia memaksa kita Untuk menerima Sesuatu yang akan menghancurkan Merusak DNA Blueprint Serupa dengan gambar Inilah agenda utama daripada iblis Dia ingin merusak Gambar alam di dalam hidup kita Supaya apa? Tujuannya satu Supaya kita Tidak bisa Menjadi Kita gagal Menjadi Memperlangi Kristus Hanya itu doa Lihat sekarang Banyak program feminine Transgender Banyak program Pemerataan gender Ya pemerataan gender ya Artinya Sangat Tujuannya Harus tahu dalam dibalik waktu Pada ibu-ibu Atau wanita-wanita Atau adik-adik yang sedang berkarir Ingat ini Ini adalah cara mereka Cara iblis Untuk apa? Menjauhkan anak-anaknya dari Kasih ibu Supaya dirancurin Cuma yang penting Mama udah kasihkan uang Kamu bisa makan Sadari itu Jangan senang Dengan dibilang Emansipasi Penyamahan Gender Itu sesat Wah bangga Ini perempuan Bisa gini-gini guys Semua itu Dari dulu Makanya apa namanya Ya Bapak Bapak itu sangat penting Karena Bapak membawa Ketua Tuhan Sibuk Hanya apa? Hanya Bagian daripada Membentuk daging Daripada si anak Tapi orang tua juga Jangan merasa berjasa Dengan anaknya Karena Karena semua Hanya alat yang dipakai Tuhan Jangan curi kemuliaan Tuhan Jadi ingat itu Emansipasi Pemberataan Gender Ternyata Kenapa saya bilang ternyata? Saya juga baru dikasih tau Tuhan Ternyata Program Feminim itu Adalah program untuk membuat kita Jauh dari anak-anak Ditambah gadget lagi Digital Parenting Biar gak ribut Kasih ini Tapi kita gak sadar Aduh Itu lupa ini parah Dia merusak Ser-ser di otak Sehingga apa? Anak merubah logika dia Merubah emosi dia Merusak emosi dia Menghancurkan daya kritis dia Terus kemudian membuat perilaku dia Menjadi seperti binatang Karena apa? Menyusupnya Otak Empat persen Itu kita berubah seperti binatang Casting kita masih Casting manusia Tetapi kita punya perilaku Berlaku binatang Saya gak perlu Ayatnya ya Karena kan Bapak ibu bisa baca Pilih yang mana nih? Ingat sedikit lagi Sebentar aja Ini lebih penting daripada makanan fisik Makanan fisik sebentar Malam jam 10 Atau belom pagi sudah Bapak buang lagi Tarting ini Akan membuat Bapak selalu hidup Sampai selamat malam Baik Jadi saya izin teruskan sedikit Harus mampu menguasai diri Galatia 5 ayat 16 atau 17 Saya cepatkan saja Maksudku ialah Hiduplah kolero Maka kamu tidak akan menuruti keinginan Daging Keinginan daging Takut salah satu keinginan daging bukan? Iya Karena takut dagingnya luka Keinginan daging makanya apa? Pake proteksi Gak usah kita lahir itu gak pake Gak pake apa-apa Celan dalamnya gak pake kok Gak pake lipstick Ya Pak Bapak rambut sudah putih Sebentar lagi kita menghadap Tuhan Masa kita kembali Kembali siap-siap muka baju Buka semua selubung-selubung itu Ini saya nyinggir terus dari tadi Ya kuyang kuyang Teguhkan di mandi Paling dapat bagian apa saya? Tak apa-apa saya minta maaf Saya lebih takut dipeji Tuhan 17 sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Roh bilang jangan Daging bilang Makanya kenapa ada? Orang bilang apa? Ada perang batin Antara kita mau berbuat dosa Berbuat jahat Dan roh berbicara dalam Roh Allah berbicara dalam diri kita Akhirnya apa? Mulailah Kalau padahal apa? Cuman karena gak mau Tidak Atau iya Cuman itu jawabannya Cuman susahnya minta ampun Betul ya? Susah sekali minta ampun Susah sekali kita untuk melawan itu Dan keinginan roh Dan keinginan roh Karena keduanya memang bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan Apa yang Kamu mendaki kita maunya tidak melakukan Kalah mulu Kalah terus Berikutnya Sebab semua yang ada di dalam dunia ini Yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangguan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari Dunia Ini saya kasih lihat sedikit Ini Teori Dr. Hawkins Jadi Penguasaan hidup itu tadi Mata Keangguan Ini keangguan dari sini Bright Nah Ketika kita sudah ada di posisi Jadi penyakit mulai muncul Ketika kita mulai bright Mulai kita angkuh Mulai penyakit muncul Jadi hati-hati dengan keangguan Kita harusnya ada di posisi sini Ini yang tertinggi Kalau di sini kita bisa ngangkat orang yang lagi lemah Keberadaan kita bisa ngangkat Doa Bapak bisa tembus Harus di amelight Peace, joy, love, reason Acceptable Dan sebagainya Tapi kalau sudah di bawah netral Di situ kita akan Pride Anger Desire Fear Ini bibit penyakit sudah keluar Tinggal tunggu Kau Ya Dan ini yang akan Jadi posisi ini Itu membuat kita bolak-bolik ke Yang pakai baju putih Supaya kita Supaya kelihatan seperti Ma Malaikat Jadi saya pelajari Kenapa mereka pakai baju putih Oh rupanya Udah dibalik Sekarang mereka punya baju putih Kita takut Aku lagi udah pakai baju-baju Wala deh Saya punya Enak lah makainya Gak enak Kenapa lu pakai Ya habis gimana lagi Ya Internesal Tapi ini beneran Saya punya temen banyak soalnya Temen saya banyak kok Dan mereka juga jujur juga Jadi sebenarnya Kita ini seperti Lagunya Anakal Pak Dunia Bangun Saniwara Mereka juga bersaniwara Kalau gak gimana Kita gak digaji Cuma Mereka perannya begitu Perannya Ada Peran wajar Dan ada Peran ber Tapi kita hanya ketipu semuanya Pak Dalam suatu simetron Ada peran antagonis Dan protagonis Pertanyaan saya Sutradaranya sama gak Sama Nah itu hidup kita seperti itu Dan ada produsenya Pendananya ada Sama aja Jadi konsep seperti itu Semua Karena ada Ada fulus Kalau gak ada Jadi gak itu sinetron Gak jadi kan Udah jadi aja Masih harus ada Advertising Wah Pak Tandor sekian 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 Dan sebagainya Nah Iblis menggunakan advertising Dulu kita dikasih Advertising yang menyenangkan Wah Sekarang orangnya Hilang sombongnya Nanti tahun depan Akan ada mobil Tanpa Tanpa Yang bisa terbang Kalau lagi macet Oh kita senang menunggu ini Gapang gitu ya Nah ini lain Promosinya Nanti Tahun depan Akan ada begini-begini Akan begini-begini Begini-begini Dan sebagai begini-begini Tuhan kali ini yang ngomong Artinya There's something wrong Wah Jangan salah Itu loh program Alam bawah sana Tertanam di kita Kita nanti-nantikan Situasi yang menakutkan tersebut Dan akhirnya Jangan terjadi Jangan terjadi Dan datang juga Ini Iblis sudah memainkan Banyak diantara kita Gugur imannya Hanya karena Tertipu Seperti Hawa Ketika kita mulai Mengarahkan telinga kita Untuk Mendengarkan Suara Iblis Lewat Manusia-manusia yang dipakai olehnya Dan kita lupa dengan Firman Tuhan Maka Kita akan menjadi orang-orang penakut Itu yang terjadi Firman Tuhan dibaca terus Saya lihat Banyak penyanyi-penyanyi itu Mujisat masih ada Ini sebelum dijadikan Begitu penyanyian kayak gitu Ilang semua Waduh Saya bilang ini Saya akan ketemu banyak teman-teman Gak begitu ya Sedih juga Jadi selama ini Nyanyi disini apa gunanya Hanya show Tuhan tidak perlu puji-pujian yang seperti itu Karena dia tidak akan naik ke atas Itu Jangan takut dengan orang-orang tidak Tidak akan gunanya Memang ritualnya sama Tapi Powernya tidak ada Tidak ada Urapannya Urapan itu hanya ada Tidak ada hambatan Ketika tidak ada ketakutan yang menghambatkan Jiwa kita Bersorak-sorak Saya kasih tau ya Rahasnya nafas Nafas kita Ada inhale Exhale Inhale Itu adalah Ya 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 Sadarnya Bos Sadarnya Pak Ibu Saya kasih tau Yahweh punya nafas Makanya setiap anak lahir Dia pasti bersorak-sorak dengan tangisan Karena dia belum mendengar buruk-buruk atau kadang-kadang Amin Amin Terpujilah Amin Aku siap melaksanakan tugas Di dunia ini Gitu Serius ini bukan Bukan saya Saya mengenalkan serius ini Serius Makanya lihat setiap anak pasti Nangis Dia berteriak di sorga Yes Aku siap Melaksanakan tugas Untuk mempermuliakan orang Amin 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 Caranya apa Yang muka kita dulu Harus menampakkan Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubu Karena Allah itu roh Makanya Jangan Andalkan Fisik Ya Kita ada di fear kemarin Sekarang grief Sekarang kita ada posisi apati Apati apa? Mempentingkan diri sendiri Tidak peduli dengan orang lain Gara-gara apa? Gara-gara kita dilatih Untuk Apa? 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 Tadi apa disini? Sosialis Dan dia kasih tau 1,6 6 inci Kenapa dipilih angka 6? Kenapa kita sekolah harus 6 tahun di SD? Kenapa SMP SMA 6 tahun juga? Kenapa dia suka dengan angka 6? Kenapa kita kalau tidak Meraih minimal angka 6 gagal Menurut mereka Karena kita dibiasakan untuk memahami Bahwa angka 6 itu adalah angka yang penting Jangan cari di Google Gak bakal ketemu Dia bilang Ada virus Virus itu fire bridge Jangan cari di Google Gak bakal ada Dibilang hoax Yang hoax yang ngomong saya hoax Dia yang hoax Jadi virus itu adalah Spirit Spirit yang transfer Makanya dibilang influence Terinfluence Influenza Influenza Saito Forza dari bahasa Itali Forza Semangat Yang terpengaruh Jadi Bapak punya semangat Ketika mengikuti itu Harus terpengaruh Oleh virus dari surga Yaitu virus damai Ya kalau ketakutan Ya kalau ketakutan Berarti Bapak Jadi virus itu bahagus juga Virus itu spirit Viral Vibration For all Sampaikan Ibu pendeta Sampaikan Viral itu vibration for all Mempengaruhi semua banyak orang Orang tercengar Ini buatan mereka juga Istilah-istilah itu buatan mereka Ya Jadi apati Guilty Nah ini mengarah kemana Ke slave Habis shame Guilty Itu merasa bersalah Akhirnya dia malu Dan dia akhirnya bisa bunuh diri Bunuh diri karena jiwanya sudah jadi muda Bisa karena mati Bisa karena dia diam Dia mengikuti Mati gitu Ini benar-benar hasil pengertian Ya Dia bukan anak Tuhan Lebih Kita bisa pakai dia punya hasil Untuk Karena orang dunia ini Seorang pengennya angka Ya Mana datanya Dan saya kasih tau Data itu sesuatu Sudah terjadi Tetapi apa yang terjadi di depan Di pelajaran kita tidak dibuka Makanya Mana datanya Tunggu orang mati ya Tunggu orang masuk neraka Minta data Ya Ibu Ya Ya Apa tuh Penelitian mati data Kita disuruh Makanya kita selalu terlambat Untuk mengantisipasi Apa yang akan terjadi di depan Karena apa? Karena kita suruh Disuruh tunggu cari data Waktu Nuh bilang Eh Akan ada air bah Mana datanya Orang yang berdosa Pasti masuk Suruh Mana datanya Nah itu Jadi konsep sistem pendidikan Membuat kita Supaya kita Buta Akan mencangkan Tuhan Makanya dia selalu cari Sistem material Yang kelihatan Makanya manusia Itu percaya Kalau melihat Padahal konsep imban kita Kepada Allah Percaya Bukan karena melihat Ya Amin Makanya Allah Mempraktekkan Ketika dia melihat gelap Dia bilang Maka terang Maka jadilah terang Maka terang Itu bicara apa? Image Imajinasi Makanya Berimajinasilah Untuk selalu Mencari wajah Allah Tetapi mereka memberikan Imajinasi Menentiasi Gambar Allah Menurut imajinasi Yang ingin mereka Kita pahami Wah Gambarnya seperti burin Wah Begini Begini Itulah imajinasi Tapi Allah Ada disini Terkoneksi selalu Rasanya apa Ketika Damai Sejahter Tidak ada ketakutan Cuma itu aja dulu Cuma itu aja dulu Mulai Mulai step by step Latih Damai Sejahter Kalau bukan damai Contoh Ini mobil Mersi Ini Fansa Saya damai Sejahter ini Kenapa ini hasil korupsi Ini hasil dari Saya mojek Saya pilih itu Itulah hikmat Hikmat itu hanya memilih takut akan Tuhan Bukan hikmat dunia Hikmat dunia seperti yang sekarang dilakukan Mereka membangun hikmat dunia Kalau ada begini Hadapi dengan begini Salah Malah Tuhan bilang ini Kamu diimah aja Aku yang berperang Itu hikmat suruhkan Kita disuruh berperang Lewat pikiran-pikiran kita yang dibodoh-bodohi Enggak Tuhan mengatakan Tuhan yang berperang Kamu diam Diam aja Imaning Setia Gua yang berkita Gua yang kasih sama lu Saya kasih nanti hasilnya Buat kamu-kamu Saya kasih Cuma satu-satunya setia Makanya suami-suami Yang melihat istrinya setia Apapun dia akan lakukan untuk istrinya Setia Tanpa dia minta Akan saya berikan Apa lagi apa Kita akan diberikan Dikenyatkan Di depan musuh-musuh kita Dia akan memberikan kita makanan Itulah kenapa Yesus pergi ke surga Untuk apa Mempersiapkan Desta perjamuan Amin Dan kita akan dikenalkan Dengan Ala Bapak Jawa Pada saat apa Pada saat Perkawinan Tuhan Amin Jadi terus Dampaknya apa Oh Ya Untuk itu Ya Ini dampaknya Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut Kota Jadi Tahan uji atau penguasaan diri Hasilnya seperti ini Orang yang sabar Melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi Karena gini, sabar itu bisa jadi dia bukan berani takut Dia bukan sabar Kelihatannya sabar tapi takut Nah banyak di antara anak-anak Tuhan Mengatakan sabar Menanti Tetapi doanya gak nyampe Kenapa? Karena doanya tidak terkonek di Internetnya tidak terkonek dengan Dengan power yang benar Makanya engkau berdoa Tapi kau tidak memperoleh apa yang kau Kamu berdoa untuk Memenuhi Hawa nafsu Bukan untuk mempermerlihatkan Tuhan Orang yang menguasai dirinya melebihi Orang yang merebut kota Ini yang saya katakan Tuhan itu pergi Kita nanti kasih harian Kamu nih Makanya kita dibilang Kita adalah pemenang Bahkan lebih Artinya kita gak usah peran Sekarang kita sudah jadi pemenang Tuhan yang berperan Kemenang akan diberikan Kepada kita Makanya Tuhan menempatkan Musuh-musuh di bawah kaki Kita Makanya kita duduk Di sebelah kanan Allah Bersama-sama dengan dia Dan musuh-musuh kita Ada di telapak kaki kita Tetapi yang ada sekarang Dengan konsep Footnote Kita ada di bawah telapak kakinya mereka Itulah konsep footnote Kejadian 3 Kayak 15 Aku akan mengadakan permusuhan Antara Keturunanmu Dan keturunan perempuan Itulah footnote Ya Itulah footnote Makanya kita gak bisa keluar Out of the box Kita selalu Berpikir Textbook Mana datanya Coba lihat itu Pemuntian empirik Di mana-mana Selalu juta Mana datanya Mana datanya Ya ampun Tunggu orang celaka Makanya pembuktian Di kepolisian juga Di hukum Harus ada kerugian dulu Nah kalau kerugiannya Milyaran Barikinnya susah Kalau Keluarga kita nyamanya mati Baru disipik Baru di Apa Di Di Baru di proses hukum Itulah konsepnya Dan konsep sistem ini Ternyata Mereka yang siapkan Hukum-hukum pun Yang kita terima Dari India Ternyata Itu adalah cara Untuk membuat kita Saling membunuh Saling membenci Kita gak sadar saja Pekerjaan dibikin susah Dan akan terjadi Pasti akan terjadi Kejahatan Ketidakadilan Pasti Akan terjadi Kejahatan Sehingga Hukum ini berlaku Kita lahir Kehujan ini Untuk punya rumah Harus kerja Harus membeli Padahal Tanah di dunia ini Tanah di bumi ini Punya Tuhan Coba Sejak kapan Jadi uang Dihitung jadi uang Kita diperbudak Untuk ngejar itu Wah dikasih gambar-gambar Jam bagus Baju bagus Wah Mata kita melihat Dari mata itu Makanya apa Kuasailah diri Kuasai pikiran Kuasai Penglihatan Kuasai Kedagingan kita Kalau enggak Lanjut Dari mata Turun ke atas Malahnya apa Sering Kita disuruh apa Disuruh lihat Televisi terus kan Didokin kita Kemarin itu sempat Masuk rumah Masuk rumah Enggak sadar Bosan kita Akhirnya apa Macam-macam itu nyari Wah nyari Porno-porno lah Nyari apalah Saya perhatikan Dan ternyata Semakin banyak Apsiap Orang kuliah Anak kuliah Apa itu Pacaran Dia buka kamar di hotel Sub Apel Apa itu apel Absen Absen yang satu Lakinya kesini Yang satu Lata belakangnya berbeda Karena bisa dimanipulasi Lupanya ini ya Kalau orang sub itu Dia punya layar Itu bisa dimanipulasi Pak Padahal lakinya disitu Lagi kotak-katik Dia punya Gila kan Semakin banyak Pertemuan-pertemuan Di tempat-tempat Yang tidak terlihat Yang penting Tidak terlihat mata Yang penting Jangan di tempat Saya pikir Makin baik Ada orang bilang Wah ini kesempatan kita Untuk menolak Tuhan Gak-gak Makin banyak Pertebaran itu Itulah Mereka makin banyak Berbukul Ngeri Sodom dan Ngomorat Rodnya tercatat Istri Rodnya Tercatat Di akhir Karena Tuhan Tidak soal Beneran ya Beneran Segala perkara Dapatku tanggung Dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Lanjut Yohannus 14 Dan 13 Sampai 14 Selantiasa Dalam sikap doa Dan Apa juga yang kamu minta Dalam namaku Dalam sikap doa Aku akan melakukannya Supaya Bapak Dipermulihakan Di dalam anak Jika kamu meminta Sesuatu kepada aku Di dalam namaku Aku akan Melakukannya Syaratnya Di dalam Namanya Makanya Yesus selalu Memberikan Perumpamaan Kepada Orang Israel Orang Yahudi Supaya apa? Supaya Kalau Ini Supaya mereka Tidak mudah Memahaminya Kalau dia tidak Koneksi Karena Mereka itu adalah Orang yang mendengar Tapi tidak mendengar Melihat Tapi tidak melihat Kebedaan Karena Kalau sampai mereka Selunggu Yang terbuka Maka Wajib Buhunya Yesus melakukan Apa yang Diimani oleh Mereka Jika kamu Meminta sesuatu Kepada aku Dalam namaku Aku akan Jadi dia Wajib Melakukannya Nggak bisa Enggak Jadi kalau ada Kaun Kedar Siapapun juga Meminta Sesuatu Kepada Dia Dalam Nama Yesus melakukan Pasti Dikerjakan Amin Amin Pasti dikerjakan Siapapun juga Mau dia Mau dia yang Rambangnya apa Tuhan tidak mengenal Agama Tuhan hanya mengenal apa Hati Yang setia Amin Hati Dia tidak mengenal jumlah berapa Apa jatatamu Apa Haktamu Berapa banyak Tidak Dia hanya mengenal Lanjut Ya Kesimpulan Lukas 21 Yang 36 Berjaga-jagalah Senantiasa Sambil berdoa Ini kesimpulan Jadi kesimpulan Bagi kita Pada kesudahan Yang sudah Semakin dekat Berjaga-jagalah Senantiasa Sambil berdoa Artinya Terkoneksi terus Waspada terus Jangan seperti Lima gadis Yang tidak dijak Supaya kamu beroleh Apa Kekuatan Selalu kuncinya Ada kata kekuatan Bukan ketakutan Kenapa Kekuatan ini adalah roh Roh dari mana Dari Allah Ketakutan Roh dari mana Dari Iblis Untuk luput Luput Dari semua Tidak dibilang Luput dari sebaru Luput Tiga perempuan Tidak Janji dia Ia dan amin Dan Kesiapa yang Percaya Sepenuhnya Tidak separuh Tidak tiga perempat Tidak sebilan Puluh persen Seratus Tidak sebilan puluh Sembilan persen Dia harus Bulat Seratus persen Akan terjadi Tidak tiga perempat Tidak tiga perempat Karena begitu Tidak sanggupnya Signal-signal Di dalam tubuh kita Untuk bisa menerima Kekuatan yang dasar Bagaikan melebihi Bom atom Nanti lihat Jadi konsep Konsep elektron Konsep elektron Proton Itu adalah konsep Mekanisme kehidupan Alam semesta Dan ini tidak Diajar di sekolah Kita bingung Saya sampaikan ini Supaya kita mengerti Kenapa di dalam sekolah Kita dibedakan Antara ilmu tubuh Ilmu jiwa Atau ilmu roh Padahal apa Kehidupan itu harus Menyambut Belengkap roh Jiwa dan tubuh Tubuh Kedokteran Medis Jiwa Padahal psikolog Padahal psikiatra Ini Tidak nyambung Tapi itu dibikin Semua Supaya apa Jadi du Jadi du Artinya apa Multiplikasi Daripada Bermasukan Hasilnya apa Ya gitu-gitu aja Orang lagi stres Datang ke sekolah Dia akan selesai Karena dia tidak mengenal Allah Dia tidak punya puasa Untuk menyelesaikan Ini masalah spirit Jadi kalau ada yang Rekan-rekanan Yang dimanapun berada Ada yang stres Ada yang depresi Ada yang Jangan lari kemana-mana Datang kekaya Dia Dia yang akan menyelesaikan Saat itu juga Karena ini adalah hidup kita Ephesus 6-12 Bukan melawan Darah dan daging Tetapi melawan Pemerintah-pemerintah Pemerintah-pemerintah Itu terjemahan Melawan pemerintahan Gelap Itu terjemahan itu Gak lengkap Membuat kita Kita selalu berpikir Kalau pemerintah-pemerintah itu Yaitu Lembaga Pemerintahan Gak Otoritas Kalau kita bicara Firman Tuhan Maka tidak berhubungan Dengan yang fisik Kita bicara alam roh Kekuatan roh Gitu Kekuatan roh Jadi Pahami Firman Tuhan Secara alam roh Secara rohani Bukan secara Fisik Kalau enggak Kita akan Tidak terhubung Kita akan Tersesat Matius 24 Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Dan injil kerajaan ini Akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian Makanya Muncullah Yang dulunya tidak pernah sekolah Tidak pernah apa Siapa saja Di antara kita bisa dipakai oleh Tuhan Yang penting apa Hatinya Rindu Menjadi kesaksian Bagi semua bangsa Sesudah itu Barulah Tiba Sudah Jadi pilihan Kita mau Tuhan segera datang Atau Mau leha-leha Kalau mau segera Ayo kita rajin Sama-sama rajin Memuliakan dia Sampaikan ke semua orang Gak usah takut Dia yang bela Mau kita kerja Di ladangnya dia Semua Dia yang siapkan Kalau sudah waktunya Jadi gini Saya kasih tau Setelah saya paham Jangan pernah takut mati Kapanpun kita mati Kalau sudah waktunya Tapi kalau belum waktunya Siapapun tidak bisa membuat kita mati Janganlah takut kepada mereka Yang mampu Yang hanya mampu Mematikan tubuh Tapi takutlah kepada dia Yang dapat Mematikan Tubuh dan jiwa Dia lah Yosua Terakhir Kebutangan ke Tuhan Terakhir Terakhir Harus semangat ya Sebentar lagi Kita turun ke bawah Makanan sudah tersedia Rekomendasi 1 Petrus 1 6-7 Bergembira Akan hal itu Sekalipun Sekarang Kamu Seketika Harus berdukas kita Oleh Berbagai Begai Pencobaan Ah belum ada papanya Belum Belum dicubit Yang ketujuh Maksud sebuahnya itu Ialah Untuk membuktikan Kemurnian Imanmu Yang jauh lebih tinggi Nilainya Daripada Emas yang Fana Jadi banyak kita Mengumpulkan Emas Emas Kalau kita tidak cinta Tuhan Emas kita Tidak ada artinya Di depan mata Tuhan Yang di uji Kemurniannya Dengan api Banyak anak-anak Stres Kalau orang tuanya marah Takut gak dikasih Fasilitas Mau mencari Tuhan Mundur Karena takut gak punya Fasilitas Banyak Banyak Dikasih mobil aja Sudah mewek Saya kasih kesaksian Ada orang yang Ikut Yesus Firing Yesus Dikuncilkan dari Tuhan Tapi dia bertahan Sampai sekarang Dan dia Sekarang menjadi berkat Buat banyak orang Kapan-kapan Saya merkenalkan Dia berangkat dulu Menjadi pedagang Apa namanya Apa saja dikerjakan Yang penting Dia tidak Melawan kenak Tuhan Mulai dari jual akwar Sampai akhirnya Jadi Distributor galon Dan akhirnya Dia bisa ketemu Dengan menteri-menteri Di luar negeri Taiwan Karena apa Dia jangan kepercayaan Orang yang setia Tidak akan Diperbalukan oleh Tuhan Amin Karena waktunya sudah Segini Muka saya sudah bisa baca Suami mungkin ada yang Tunggu di luar Saya sudahi Terpujilah nama Tuhan God bless you Tetap bertahan Tetap berjalanan kebenaran Walaupun Dunia Mengucilkan kita Amin Amin Sebenarnya tadi saya mau kasih lihat Beberapa video Tapi oke lah Saya minta bonus Saya mau kasih lihat Korban budget Satu aja Eh video tadi dua-duanya Dua-duanya Saya rasa kalau udah film yang ini Udah gak ngantung lah Ya Bagaimana Hancurnya potensi sel Di dalam diri kita Jadi Yang membuat kita punya Metabolisme jadi error Kita punya Kita juga salah Memang dari buset Karena apa Sel kita yang rusak Kita ini lahir dari Satu sel Lalu sel itu membelar Nah Jadi Kemampuan kita Itu cuma satu Benerin selnya Tunggu sehat Jadi gak perlu Banyak-banyak Spesialis Gak perlu Cukup satu Punya kemampuan sel Untuk menyelesaikan Perbaikan sel Karena ini kuncinya Makanya sel Nyakit sel Teroris aja pakai Kerja sistem sel Marketing Pakai sistem sel Itu apa namanya Multilevel itu Sistem sel Cukup sel Sel menyelesaikan semuanya Sel ini Dari bahasa Ibrani TSTL Nah Ini anak-anak yang sudah rusak Rusak ini ya Rusak cerebelu Pada usia dini Itu pergerakan Jadi tidak Tiba dunia internet Begini rupa Dia jenuh Begini rupa Kita kalang kabut Kita berikan tadi Tanda sayang Kepada Anak-anak dan cucu Tanda sayang Tapi racun Dengan konsekuensi Penyusutan Pekat depan 4,4% Temuan lainnya Yang paling penting adalah Bahwa ternyata Gangguan otak lainnya Itu terjadi Sama dengan laporan Kita senang melihat layar Itu yang namanya Screen Dependensi Disorder Jadi kalau kita melihat layar Kita kayak siang terus Kita lupa kalau udah malam Makanya sampai malam-malam Larut kita lupa Badan kita hancur Oke, ini ya Ini korban game Ya, klik Kisom Kisata Kisata I like murders and I like killing in my life. I want to kill everybody in the world except my family because they just did a killer thing to me. I just like killing. So just any type of person, it doesn't matter? They're not me. Yeah. Even me? No, not even my teacher either. Okay, because I'm the first person that you tell this. Yeah, so I just like killing. So what are you going to be again when you grow older? Wow. Bye. Wow. Lihatannya lucu. Lihatannya kok lucu ya? Tapi sebenarnya apa? Di dalam gadget itu ada spirit, ada rock. Dan kita tidak tahu sebenarnya si pembuat yang juga memainkan pandemi sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Tujuhnya ya untuk itu. Supaya merubah perilaku manusia. Lihat sekarang, apa saja kita tahu di belahan dunia mana gara-gara barang ini? Kalau tidak ada barang ini, maka kemarin yang promosi menakutkan itu akan gagal. Bapak Ibu takut semua menjadi percaya gara-gara barang itu. Ini saya kasih tahu, saya ngerti banget. Saya ngerti, saya kasih tahu nih biar Bapak Ibu jangan seset. Kasian, kalian cantik-cantik ganteng-ganteng. Terus ditipu oleh barang yang satu itu. Akhirnya kita ngikutin, kita percaya, dibohongin. Saya tunggu orang yang bilang itu. Jadi, semua gara-gara barang satu ini, makanya sukses. Cukup sukses. Saya percaya lah, anak-anak Tuhan tidak akan pernah jatuh dalam pikum musnah Iblis. Ini yang dibilang pikum musnah. Dari dulu kita bicara, hati-hati dengan pikum musnah Iblis. Tapi kita nggak tahu, pikum musnah Iblis itu justru pakai orang-orang yang kita percaya. Dia membangun legitimasi dulu. Supaya dipercaya. Jadi kalau dia bisa bohong, dia tipu kita, kita tertipu dari Iblis. Begitu rupa maiknya Iblis. Dan kenapa dia bisa menang? Karena dia punya uang untuk mempromosikan luar biasa dan menggerakkan orang untuk mereklamakan. Untuk... Itu. Kalau nggak ada uang. Dan kita juga takut. Karena kalau tidak ngikut, kita nggak dapat, oh. Makanya sekarang mau kerja. Saratnya itu. Saratnya itu. What's going on with this word? Saya tidak mau. Jangan mau mengecewakan Tuhan. Ini adalah masa-masa pengenapan akhir jaman. Membuatan sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Kita akan menuju kepada pengenapan akhir 15 sampai 18. Patung binatang. Patung binatang. Makanya kalau kita ada apa-apa? Mau masuk? Banyakan teman-teman yang peribadah harus melewati patung binatang. Mereka tidak suka apa-apa. Tidak saya sampaikan begini, saya salah. salah saya kadang-kadang mengingatkan banyak sekali kadang-kadang hilang saat itu karena mereka kirim frekuensi juga kepada saya untuk selalu blank selalu tidak ini supaya tidak tersampaikan makanya kenapa saya sedikit harus agak lama saya tidak mau ikut rutinitas karena apa Tuhan itu dinamis let it flow apa yang dia mau sampaikan ikuti karena waktu kita kayak nonton film ya makanya tadi saya bilang saya minta itu lagi sedikit tadi demikian yang bisa saya sampaikan ya saya senang membuat quote supaya selalu apa ya mencoba mengumumkan apa yang Tuhan mau dan tulis jangan biasakan bikin tulisan lewat ketika diketik ketika selesai tulis bukan diketik ditulis diketik di itu karena di tangan jari kita ini ada signa ada signa signa ini bikin tumpul lebih baik seperti orang nyaman dulu tipis apa tipis tebal nulis ya justru kita nulis begini langsung dia nempel inilah yang namanya jebakan band kelihatannya menyenangkan semua yang menyenangkan ternyata racun meracuni hidup kita eh yang obat marah baik dan itu membuat kita kuat naik mobil kelihatannya enak padahal ternyata dulu kita bisa kemampuan itu sudah kita miliki sebagai mobil harus kita beli milikus dulu bisa yesus juga kenapa gak ditangkep-tangkep ya karena dia masuk dalam dalam dunianya gak akan bisa ditangkep kalau dia punya raja di atas gara raja kok tapi karena memang harus dikenapi makanya dia mau menjilkan diri eh anggap nih oh iya satu lagi penggunaan itu apa namanya tawar kaji kenapa? cari tahu kenapa pak? daun palem palemannya pasti itu kode ketika yesus masuk ke Yerusalem seminggu kemudian apa yang terjadi dia disalibkan ketika dia disalibkan artinya apa? antara dua kita yang siap bisa lakukan atau kita yang siap bisa menang pilihan ada tangan ada di tangan kita dan itu berbahaya sekali baik-baik bapak ibu pakai tuji kalau mau lihat di youtube pakai triji hindari saya bukan menyuruh saya memberikan apa yang terbaik buat bapak ibu silahkan mudahkan teknologi tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan bukan untuk mati orang bukan untuk jaduhin orang nasihati orang untuk kemuliaan Tuhan tapi banyak hati-hati banyak orang yang pura-pura nasihat sebenarnya dia mau menjerubuskan banyak orang yang ada domba eh kemarin gua lihat pagi lu ada begini, 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 begini seolah-olah dia care tapi padahal sebenarnya dia sedang menghancurkan hubungan sahabatnya dengan suami suami istri kita hati-hati banyak musang berburu domba ya dan berhenti untuk cari perhatian di mesos karena itu membuat celah iblis apapun yang kamu rasakan teriak sama Tuhan bukan di mesos ya itu sengaja itulah tibu-tibuannya tanpa kita sedari berhenti untuk apa ya self center ya narsis berhenti kecuali kita memberitakan firman biar Tuhan yang kita kasih narsis jangan kita berhenti untuk menjadi self center untuk menjadi pusatnya Tuhan yang harus menjadi pusat perhatian dunia bukan kita kalau itu namanya berarti kita sudah menyembah berhala kita memberhalakan diri kita stop itu yang terjadi dengan tipuan dunia mesos di gadget ini ada tiga roh yang saya kenal satu roh mamut dua roh prolografi tiga roh mas roh kekerasan dan semua kekerasan muncul disitu semua kekerasan rumah tangga budal disitu semua ya kenapa kita tipu oh enak tidak dia catat ada lebih data semua dosa kita dia men copy paste bagaimana Tuhan mencatat makanya kenapa dia bilang selular Tuhan dia bicara dari sel sel itu bahasa ibraninya tsl 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 itu artinya gambar ala kebenaran tsl ter lihat gambarnya dulu terpom waktu masih yang seimpat itu itu yang titik tengah merah itu sebenarnya itu adalah gambar ala yang mereka gambar cengkram setelah saya ngomong mereka berubah dengan yang huruf T itu huruf ibrani tau artinya kesempurnaan tetapi putus kayak salib ada yang putus artinya apa ya ketidaksempurnaan kehancuran lihat selalu mereka selalu bekerja dengan simbol simbol itu tanda sendiri mereka tidak akan muncul dengan terang-terangan tetapi mereka sampaikan simbol mereka dengan terang-terangan kita hanya gak sadar di depan kita sudah ada mereka tetapi kita gak sadar segera sadar please sadar tidak banyak yang akan menyampaikan seperti ini selamat kita tidak tahu Tuhan maka kita akan selalu tersesat kemana-mana silahkan pemain musik apa mbak yang gini iya 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 pulih li Camu iya Syukur padamu Lalu yang bisa menolak mati Amatlah Ulamasimu Ulamasimu Alamal 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.